Pemirsa bertahan hidup di ibu kota bisa ditempuh dengan beragam cara. Namun tidak sebuah orang bisa mencari nafkah dengan leluasa di masa pandemi ini. Bermodalkan keahlian membuat kostum dan niatan menghibur orang sosok berikut ini tidak patah arang menyambung hidup mencari penghasilan demi menghidupi keluarga kecilnya. Beragam cara dilakukan orang untuk mencari nafkah dan mengais rezeki. Salah satunya oleh para pengamen yang menggunakan kostum robot atau cosplay demi menghibur para pengendara di Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur. Adalah Renda Wartana, seorang kepala keluarga yang terpaksa menjalani aktivitas ini setiap hari. Hampir 10 tahun sih kita bikin kostum, cuman ya baru-baru ini kita ikut ke jalan. Sebelumnya ini pekerjaannya apa nih Pak? Bagian keamanan, UPK, Sarpras. Kalau untuk kita jalan sih nggak ditentuin, kadang kalau kita misalkan lagi senggang, lagi nggak ada pekerjaan rumah, kita jalan nih jalan paling ya dari jam 3 sampai maghrib lah. Kadang rame, kadang ini ya Alhamdulillah lah lumayan. Kalau ditelat ini kadang 100, ya kadang 50, nggak nentu. Ya, berapapun yang ia dapat setiap malam akan langsung dipakai untuk memenuhi kebutuhan harian keesokan harinya. Selain mengamen, kadang Rendra juga menerima pesanan membuat kostum serupa untuk teman-teman seprofesinya di wilayah lain. Kalau buat pelanggan itu kadang ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Cirebon, kota saya sendiri itu kadang ya dari warga-warga sekitar juga ada. Kalau untuk penjualan relatif tergantung dari ukuran kostum, mungkin sekitar Rp1.800.000, Rp2.000.000. Kayaknya buat sementara zona aman begini dulu deh, lagi musim corona, lagi susah secara kerjaan, kita kena pengurangan. Ya, seperti banyak kepala keluarga yang juga sedang berjuang di luar sana. Kedepannya, Rendra memiliki harapan sederhana untuk keluarga. Kalau harapan sih, kalau buat ini mah ya, buat keluarga sih pengennya yang lebih baik aja lah. Kalau ntar kapan-kapan waktu suasana udah dari kritis begini, kita mah pengennya cari kerjaan yang lebih baik dari ini. Mungkin balik lagi ke UPK. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Yudi Permanan, Ardinu Groho, INews melaporkan.